Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu tetangga itu adalah merupakan bentuk cacat dalam imannya, termasuk cacat iman. Imannya bermasalah. Apabila dia ini apalagi ada kesengajaan untuk mengganggu tetangga itu betul-betul cacat yang bermasalah imannya. Bagaimana seorang Mumin itu bisa dengan sengaja membuat olah mengganggu tetangga. Sedangkan secara umum saja di dunia ini, kalau kita ingat di negeri kita ini kan jajahan Belanda sebelumnya. Itu ada namanya, kalau mau bikin usaha itu harus ada izin HU. Apa itu Pak? HU itu. Singkatan apa? Singkatan apa? Hinder ordonansi, yaitu aturan tentang gangguan. Maksudnya itu, tetangga itu kalau ada usaha itu dipastikan tetangga tidak merasa terganggu. Meskipun Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda itu sebagai penjajah itu saja ada aturan bagaimana supaya Jangan sampai kehidupan dari tetangga itu menjadi bermasalah karena ada yang mengganggu. Artinya apa? Ini adalah sudah menjadi hajat universal. Jadi semua bangsa ya tidak ada yang nyaman kalau tetangganya mengganggu. Bahkan kalau di Jepang itu bersuara melebihi kewajaran itu sudah bisa dilaporkan. Bersuara melebihi dari yang sewajarnya dan kemudian tetangganya terganggu itu masih delik. Karena memang masing-masing mempunyai privasi, mempunyai masalah, mempunyai cara mengelola rumah tangga masing-masing. Sehingga jangan sampai kemudian. Nah ini adalah kondisi umum begitu. Apalagi kita ini seorang muslim yang didaulat oleh Allah untuk menjadi khayru ummah, bersiap menjadi gurunya dunia, peladan bagi yang lainnya. Tentu lebih-lebih lagi kan gitu. Makanya kita harus merasa bersalah, merasa berdosa kalau kita ini dinilai tetangga kita itu mengganggu. Keberanian kita itu mengganggu tetangga itu berarti betul-betul masalah. Yuslam ibul halak bahkan itu bisa menyebabkan kebinasaan bagi dia gitu. Agar cara muharamun fil Islam bahkan kalau dikembalikan kepada betapa seriusnya dampak dari mengganggu tetangga ini, itu adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Mengganggu tetangga itu diharamkan dalam Islam. Dan dia termasuk diantara dosa besar yang dosanya itu menjadi dibesarkan. Maksudnya itu dengan gangguan kisi kita itu sudah dianggap dosa besar gitu. Kan disiapkan hukuman yang keras di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan sulit ya hampir mustahil gitu. Bagi orang yang ingin menggapai keutamaan dan kesempurnaan iman kalau dia itu masih seperti itu. Tidak mungkin orang itu ingin mencapai iman yang sempurna dan meraih keutamaan dari Allah kalau dia itu masih yaitu menyisakan masalah yaitu mengganggu tetangga. Diriatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud r.a. Bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu pernah ditanya, Apakah dosa yang paling besar? Nabi menjawab, Antaja'ala lillahi niddan wa huwa kholakukam. Yaitu engkau menjadikan tandingan di sisi Allah SWT. Padahal dia itu, yaitu Allah SWT itu yang menciptakan kamu. Bagaimana manusia itu bisa menyembah kepada zat yang bukan dia yang menciptakannya. Di Al-Quran itu terlalu banyak argumen yang sangat simple, mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Mengapa kita harus menyembah Allah SWT? Karena dialah yang menciptakan kita. Dengan kata lain, sama sekali tidak masuk akal, tidak bisa terima oleh akal yang sehat, tidak bisa dipenarkan. Kalau ada orang itu menyembah sesuatu yang sesuatu itu bukan yang menciptakan dirinya. Ya, ini adalah logika yang paling mudah. Kenapa harus menyembah Allah? Karena dia adalah menciptakan kita. Menciptakan orang sebelum kita. Menciptakan orang semesta ini. Maka, tandingan selain Allah itu pasti tidak bisa menjadi Sang Maha Pencipta. Tidak mungkin. Dites misalnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Misalnya kalau ada selain Allah, coba sebut siapa? Enggak mungkin. Mau berhala, manat, lata, uba, uza, fir'on, namrud, sebalik itu. Namrud, apa fir'on yang mengaku sebagai anorabukum a'la. Coba ditanya, dia bisa menciptakan langit? Ya, enggak mungkin bisa. Atau mereka yang menyembah Tuhan lebih dari satu misalnya, Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan misalnya. Bisa kan Nabi Isa menciptakan langit dan bumi? Ya, sudah semestal orang dari lahirnya setelah langit dan bumi itu ada. Gitu. Jadi, coba direnung-renungkan kepada manusia semuanya yang menggunakan akal sehatnya. Bagaimana bisa menyembah kepada yang bukan menciptakan dirinya? Itu begitu anehnya gitu. Ini kita bicara mengenai hakikat iman dia seperti itu. Kila kemudian orang itu tanya lagi, Setelah itu apa ya Rasulullah? Dosa besar itu. Yaitu engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia itu makan bersamamu. Ada yang enggak begitu? Ada orang itu membunuh anaknya karena apa? Takut nanti jatah makannya itu berkurang. Jatah makannya orang tuanya maksudnya. Ya. Ya. Kila ini apa lagi? Sumai. Kola antazania halilata jarika. Yaitu engkau menzinai istri tetanggamu sendiri. Itu adalah dosa. Dosa besar. Maksudnya Urutan yang ketiga. Maksudnya 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 Terjadi kalau terjadi pada Pada istrinya sendiri Selanjutnya masih dalam Suhaib Al-Bukhari disebutkan dari Abu Shurey Dari Nabi S.A.W Bersabda Wallahi Demi Allah La yukmin Tidaklah dia beriman Wallahi la yukmin Demi Allah tidaklah dia beriman Wallahi la yukmin Di hulan tiga kali Kira man ya Rasulullah Sahabat Nabi bertanya Siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman itu Nabi menjawab Man la yukmin Jaruhu Bawa ikuhu Yaitu Orang yang Tetangganya itu Tidak bisa merasa aman Atas gangguannya Saya betul-betul menggelisahkan tetangga Itu diulang Tiga kali Dengan sumpah Wallahi la yukmin Wallahi la yukmin Wallahi la yukmin Dengan sumpah Diulang tiga kali Artinya itu Betul-betul Kenemenan Cik nemeni Sungguh Sungguh apa Bu? Kata Bang Haji Sungguh terlalu Ya sungguh terlalu Nah gitu Karena udah diulang tiga kali Kata Bang Haji Sungguh terlalu Ada orang gak begini Jadi Tetangganya itu Betul-betul Menjadi objek Gangguannya Apapun itu Sehingga Akhirnya timbul Tidak kerasan Akhirnya pindah Menjauh itu Karena sudah gak kuat Ngempet Ya Yang ini Bab ini Bab Apa ya Kemampuan Mengasah Kepekaan Dalam Kehidupan Bertetangga Ada di Sebuah Apa Perumahan Ada yang cerita Ya perumahan Artinya di kota Itu Tetangganya itu Terpaksa pindah Karena udah gak tahan Gak tahan Karena apa Karena Dia itu punya bayi Anaknya itu punya bayi Apa Yang pindah itu punya bayi Nah Rupanya dia itu Memang sangat peka Dengan Kesehatan bayi Maksudnya dia sangat Apa Protektif gitu Nah dia itu Punya tetangga Di perumahan itu Melihara Ayam itu Banyak sekali Dan ayam itu Dilepas Maksudnya ayam itu Tidak di Tidak di Kerangking Tidak dikurung Kemudian Maka Pakarannya Pakaran Itu Buatan itu Pardok itu Pakaran yang Konsentrat Jadi kan Bau Kalau musim hujan Lebih bau lagi Nanti sudah Apa Bulunya Kalau musim kemarau Bulunya Itunya Berterbangan Begitu Kalau Musim hujan Baunya Menyingat Berbiasa Nah itu Karena saya pernah Melihara Ayam Sekarang macam Ayam saya sudah pernah Melihara Baik ayam Telur Sayur Ayam Macam-macam Saya pernah Melihara Itu Memang orang yang Punya itu Pasti Enggak Percaya Kalau Dibilang Baunya Menyingat Itu Hampir Orang yang Melihara Ayam itu Yang pakai Ayam Pakanya Konsentrat Itu Hampir Dia itu Enggak Percaya Mesti Tersinggung Kalau Dibilang Kandangnya Menimbulkan Bau Yang Menyingat Karena Bapak Karena Bapak 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 Biasa Mesti Gitu Kelemahnya Kalau tiap hari Dikandang Ya begitu Dia gak Merasa Kalau itu Ganggu Karena Gak ada Titik Temu Akhirnya Mengalah Itu Pindah Mana Dia itu ASN Dia harus Urus Pindahnya Mutasi Itunya Masya Allah Kayak Begitu Gak Gitu Itu Gak Ketemu Kepekaannya Itu Cukup Satu Ilmu Apa Kalau Kita Melihara Sesuatu Melihara Ayam Melihara Apa Yang Paling Koneksi Itu Harus Paham Bahwa Kepekaannya Dalam Mencium Sudah Berbeda Dengan Tetangga Kita Sudah Tumpul Itu Semuanya Begitu Saya Juga Begitu Kalau Waktu Melihara Itu Gak Ada Merasa Apa Rasanya Baunya Gak Ada Sama Saja Biasa Tetangga Itu Yang Protes Nah Kayak Begitu Ini Betul Betul Seperti Yang Digambarkan Wallahi Layumin Wallahi Layumin Sebenarnya Kalau Kita Memikir Kan Gak Wajib Itu Melihara Gak Wajib Kalau Gak Melihara Gak Apa Maksudnya Yang Tadi Saya Ciptakan Berit Tetangga Itu Sudah Mendingan Diselesaikan Berarti Mengganggu Gitu Nah Walaupun Akhirnya Katanya Akhirnya Juga Berhenti Itu Tapi Sudah Kandung Pindah Tetangganya Ini Contohnya Jadi Kita Pasti Dalam Bab Ini Saling Meningkatkan Kepekaannya Itu Kira-kira Tetangga Itu Bagaimana Bukan Berarti Tetangga Itu Menjadi Raja Bukan Juga Yang Wajar Saja Terima Yaitu Ya Itu Maksudnya Tidak Selamat Dari Kejahatannya Dan Gangguannya Keburukan Akhlaknya Dan Gangguannya Ini kita juga Bukan berarti Jangan letterlock begitu Kalau Ungkapan dalam bahasa harap Misalnya Itu maksudnya bukan Dia itu kafir Bukan berarti hilang imannya Bukan maksudnya adalah Berkurang tidak sempurna Imannya, maksudnya tidak sempurna Bukan, tidak beriman dalam arti Kalau begitu murtad Berarti sahadat lagi, itu namanya kebablasan Maksudnya tidak beriman dalam arti apa? Tidak sempurna Imannya Ada lagi hadis Dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam wakaknya Alakim dalam mustadroknya Sebuah hadis dari sahabat Abu Raih Dia berkata Ditanyakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inna fulanatan Tusalli billayni watasumu Annaharo Wa filisaniha syai'un tu'zi Cironaha sali totan Ya Rasulullah Ini ada Seorang perempuan Ini ibu-ibu Ini contohnya aja Kebetulan ini ibu-ibu Mungkin yang banyak Mungkin bapak-bapak ini contohnya Masih ibu-ibu Ini ada seorang perempuan Yang dia itu rajin sholat malam Rajin puasa Tetap pilihannya itu Tidak bisa dikendalikan Selalu mengganggu tetangganya Dengan Hibah, fitnah, adudumba Merendahkan dan sebagainya Apa jawaban Nabi? La khairau fiha Hiya finnar Tidak ada kebaikan Perempuan seperti itu Dia masuk neraka Padahal dia tadi apa? Sholat malam Dia apa? Puasa Tapi karena lesannya Tidak bisa dikendalikan Malah lesannya itu Mengantarkan dia kepada neraka Naudu billah min Min khali Wakil lakunya ditanya lagi Inna fulana tantusamni al maktubata Watasumu ramadona Watatasaluku bil atwari Min al-akti Walaisala say'un gairuhu Walatu'di binisaniha Cironaha Ini sebaliknya Ini ada juga perempuan Yang dia itu Yang gak pernah sholat malam Hanya sholat lima waktu Puasa juga gak pernah puasa sunnah Hanya puasa Ramadan saja Bersedekah juga Sedekah yang paling minim Paling sedikit nilainya Mungkin kalau sekarang Mohon maaf Bukan saya menghina Misalnya bersedekahnya Yaitu satu gelas mineral Air mineral misalnya Atau mungkin bahkan hanya Tusuknya aja gitu Apa tusuknya Air mineral itu Ya Tetapi Dan dia gak punya lain selain itu Hanya itu yang bisa dilakukan Tetapi Tidak pernah lesannya itu Menyakiti Mengganggu Tetangganya Bagaimana Rasulullah Kalau seperti itu Apa jalan Nabi Hiya fil jannah Dia masuk surga Apa mana salitoh itu Salitoh itu Maksudnya Tawwilatan Tawwilatul lisan Disabbi Tawwilatul lisan Jadi Salitoh itu Orang tadi Ganggunya Bentuknya apa Yaitu Mencelah Mencelah tetangga Menghina Mengeceh Mencemo'o Tawwilatul lisan Tawwilatul lisan Yang kecil sekali Nah begitu Tapi itu Mengantarkan dia Ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi ini Dari semua ini Dua contoh yang ekstrim ini Urusannya Urusannya lisan Urusannya lisan Makanya Yang duluan Yang duluan Biasanya Tangga terganggu itu Kalau Berupa komentar Yang tidak nyaman Tapi kalau anak muda Mohon maaf Saya sampaikan Anak muda ini Biasanya Apa yang Kurang berkait Kalau anak muda Biasanya apa Dua Itu apa Nyetel musik Keras-keras Dan dia merasa Tidak mengganggu Ya tadi itu Kayak orang pelihara Yang konsentrat itu Bagi dia itu Suaranya itu Biasa aja Tetangganya Gak bisa tidur Yang kedua Apa Begadang Begadang Dalam 4 jam Sampai tertawa Tertawanya itu Dia gak salah Tertawanya itu Mengganggu Ya kayak gitu Nah ini Biasanya anak muda Begadang sama musik Itu yang Gak menyadari Kalau Makanya pernah ada Itu kan Yang rame Saya gak tau Dimana Pokoknya di Malang Ada Kos-kosan 24 jam Komplek Kos-kosan 24 jam Tidak ada Tidurnya Tidak ada Berhentinya Kalau mereka Sama-sama Memang Punya Lifestyle Begitu Gak apa Maksudnya Tetangga ini Bagaimana Nah ini Yang kita Kadang-kadang Menganggap Remeh Pada ini Adalah Minalkabair Di antara Dosa besar Itu adalah Apabila kita Sengaja Untuk Mengganggu Tetangga Dan kita Dijauhkan dari Hal yang demikian Ada pertanyaan Terima kasih Terima kasih Selesaikan Dengan Baik Dan harus Dikanti Dengan Kebaikan Supaya Pulih Kembali Jangan Biarkan Citra Kita Mengganggu Tetangga Jangan Sampai Dipelihara Lama-lama Wallah Lampis Sahab Kita Dengan Doa Kepala Majlis Subhanakum Allah Wabiham Dika Asyadu Alla Ila Ila Anta Astag Wabiham Rasul Minallah Wafat Mungkrib Abbas Surah Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh